Terima kasih. Kali ini ahad pahingan yang pertama, meskipun merupakan rangkaian dari binjang santai yang kedua. Jadi, waktu bulan Februari yang lalu, kita sudah memulai dengan mengenal bangunan-bangunan yang ada di Puro Pakualaman. Dan sekarang kita akan mulai mengenal siapa sih para adipati yang bertahta atau yang selama ini bertahta di Puro Pakualaman. Nah, kita ini bincang santai. Sehingga ada, nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya. Dan juga, tentunya kita juga santai. Santainya apa? Siapkan kopi, siapkan tes, siapkan cemilan, J. Busatin, J. Sekarang kita akan, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat mumpuni, yaitu Ibu Doktor Sri Ratna Sakti Mulia Master Humaniora. Nah, Sugeng Sonten, Bu Sakti. Sugeng Sonten, Mbak Arum. Inje, kita ini. Sugeng Sonten, Bu Tapi, Kanjeng Sadono, dan semua poro sedoyo poro sederek rapakualaman. Inje, Maturnuwan Sanga juga kersodirepoti ini untuk menjelaskan atau menceritakan tentang Kali ini tentang Pakualam I dan Pakualam II. Dimana kadang-kadang, Bu Sakti, J., kita ini sering, trapakualaman ini sering merasa, Aku sih trapakualaman, ini aku kurang ngerti, saya nurun ke aku sih sopoh. Nah, terus, atau saya dari Pakualam III misalnya, atau Pakualam II, tapi masalahnya adalah siapa sih Pakualam yang menurunkan saya ini? Nah, ini kelihatannya perlu, perlu, sangat perlu diketahui oleh para anggota trapakualaman. Nah, poro sederek sedoyo, saya ingin sedikit mengenalkan Bu Sakti ini siapa sih? Nah, Bu Sakti ini lahir di Yogyakarta tanggal 18 September 1960, dan beliau menemukan pendidikan S1-nya di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada. Tentunya Sastra Jawa, Deku. Oh, Sastra Jawa? Iya, Sastra Jawa. Lanjut, kemudian beliau melanjutkan di S2 Sastra, Fakultas Sastra juga, juga masih di Alma Maternya di Universitas Gajah Mada. Dan S3-nya, beliau mengambil ilmu-ilmu humaniora, juga masih di Universitas Gajah Mada. Nah, Bu Sakti ini beliau adalah Akdi Dalem dari Pura Pakualaman, yang ditugaskan di Perpustakaan. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Pura Pakualaman, dan sebenarnya sebelum menjadi Akdi Dalem, beliau sudah melakukan penelitian mengenai Pura Pakualaman sejak masa Pakualam VIII. Jadi sudah lama sekali. Nah, tetapi kemudian pada saat Pakualam IX, beliau diangkat menjadi Akdi Dalem. Dan nama kalenggahannya adalah Nyimas Tumenggung Sastra Rukmi. Seperti yang tertulis di layar beliau ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya rasa kita juga sudah kepengen ya, mengenal PA I, Pakualam I, dan Pakualam II. Langsung saja monggo, Bu Sakti. Anda ingin melakukan penelitian, Mbak Arum. Oh, ya. Penelitian dalam progres. Penelitian dalam progres. Penelitian dalam progres. Penelitian dalam progres. Pakualam sunggalan kali. Mohon izin untuk memperkenalkan lebih dekat tentang Pakualam I dan Pakualam II. Apakah suara dan tayangan ini sudah bisa dinikmati? Sampon, Bu. Sampon. Oh, enci. Ya. Mari kita mulai. Mungkin, Bapak Ibu, di sini ada Bu Tapi, ada Pak Bambang, ada Mbak-Mbak dan Mas-Mas yang lain, mungkin sudah pernah menerima dongengan ini, tapi karena saya diminta Mbak Arum untuk menceritakan kembali, jadi ya saya ceritakan tentang Pakualam Pertama dan Pakualam Kedua. Siapakah beliau? Beliau adalah putra dari Hamengkubwono pertama. Lalu, di sini Hamengkubwono pertama dengan Ratu Ageng menurunkan Hamengkubwono kedua. Hamengkubwono pertama dengan Serenggorol mengelahirkan Pakualam Pertama. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah Pakualam Pertama, kemudian Kanjengkubwono kedua, khususnya di sini, tapi tidak ada salahnya untuk pertama kali. Mari kita lihat dari Pakualam Kedua ini, kemudian melahirkan notoning perang. Maaf saya, di sini tidak memakai sesebutan, tapi langsung menyebut Asmon, Wonsewun. Di sini ada yang notoning perang, kemudian menjadi ada Pakualam ketiga. Ada juga nanti periode-periode berikutnya, itu oleh teman-teman di perpustakaan, itu akan membicarakan Pakualam ketiga, Pakualam keempat, kelima, dan nanti keenam bertemu dengan saya lagi, ketujuh dan kedelapan dengan teman-teman tim dari Widiobustaka Pakualaman. Yang akan kita bicarakan di sini adalah, Eyang Notokusumo ya, Pakualam pertama dan Pakualam kedua. Di sini nanti melahirkan sampai ke Panjeningan-Panjeningan Sedoyo, sampai ke Cucu, Canggah, dan seterusnya. Itu nanti bisa mirsani piambak di buku Silsilah Korodarah, Keturunan Putra, Waya, Buyut, Canggah dari Kanjengkusi Pangeran Adipati Aryopaku Alam pertama. Jadi perlu disampaikan di sini bahwa Kanjengkusi Pakualam pertama itu Putra Hamengkubwonogel pertama juga. Sehingga beliau dulu pada waktu kecil, pada waktu remaja tinggal di Kraton. Mari kita lihat tentang Kanjengkusi Pangeran Adipati Aryopaku Alam pertama. Saya ambilkan dari buku Silsilah Keluarga, nama kecil di sini bisa diwawas, kemudian nama dewasa, lalu wafatnya Setupain, kemudian ada Garwopadmi, kemudian ada Garwopampeam, selir. Sudah, mari kita lihat lagi ke Kanjengkusi Pangeran Adipati Aryopaku Alam yang kedua. Beliau adalah putra dari Kanjengkusi Pangeran Adipati Aryopaku Alam yang pertama. Nah, di sini ada, kalau di Silsilah, di buku Silsilah, itu tidak disebutkan. Nama kecil belum diketahui. Tapi berdasarkan pembacaan saya di babat Pakualaman, itu menyebutkan bahwa Raden Tumenggung Noto Diningrat itu pada waktu kecilnya bernama Bendoro Raden Masu Bekti. Saya masih mencantumkan tanda tanya di situ karena perlu dilihat di babat yang lain. Karena saya nanti khawatir kalau ternyata bukan bagaimana. Padahal memang di babat Pakualaman disebutkan seperti itu. Setelah menjadi Pangeran, menjadi Ganjeng Pangeran Aryo Suryaningrat. Sehingga di dalam kisah-kisah di babat Pakualaman itu nama beliau seling disebut Noto Diningrat, maupun kalau itu di naskah-naskah, kemudian menjadi yang disebut adalah Suryaningrat. Lahir tanggal 25 Juni, kemudian kegungan Garwopatni dan Garwopatni. Garwopatni dan Garwopatni. Nah, mulailah sekarang. Kalau yang tadi adalah pendahuluan, kita akan masuk ke apa saja yang bisa kita peroleh dari pembicaraan sore ini. Ini diulang dari Pangeran Hamengkubono pertama kepada Pangeran Adipati dan Pangeran Notokusumo. Tadi saya sebutkan bahwa beliau Pangeran Notokusumo dan Noto Diningrat ini besarnya di lingkup Kraton. Sehingga antara putra mahkota di sini Pangeran Adipati dan Pangeran Notokusumo pun selalu bersama-sama. Ada hobi masing-masing juga diceritakan di babat Betawi itu berbeda kalau Pangeran Adipati lebih suka dari tempat ke tempat ke apa ke suatu tempat ya keluar istana maksudnya. Kalau Pangeran Notokusumo lebih suka tinggal tinggal untuk membaca naskah. Saya senang sekali ketika menemukan ada kalimat bahwa Pangeran Notokusumo itu rajin membaca naskah terutama naskah-naskah babat. Naskah babat itu teks sejarah bercampur sastra. Jadi ceritanya cerita sejarah tapi dikemas dengan bahasa sastra. untuk membuktikannya benar apa tidaknya karena itu sejarah itu harus di cross-check dengan arsip. Tapi yang jelas Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi paku alam ini dulu waktu remaja selain membaca naskah-naskah babat juga kisah-kisah pewayangan juga piwulang-pipwulang sehingga beliau bisa lebih mengendapkan diri. Nah ini mari kita lihat apa piwulang hamengkubwono pertama ayah anda dari kalau kemudian ya paku alam satu dan habis dua sebelum itu begini barang siapa mendahului berbuat salah tidak akan memperoleh keselamatan diharapkan agar Pangeran Notokusumo selalu membantu Pangeran Atipati dan Pangeran Atipati sebagai saudara tua yang sekaligus berkedudukan sama sebagai anak raja tidak boleh berbuat aniaya terhadap Pangeran Notokusumo apabila apabila hal itu dilanggar Tuhan yang mahal hur akan memberi pengadilan nah disini piwulang ini terus menerus disampaikan ke anak cucu turunnya kalau di dalam naskah disebutkan bahwa ini penting ya ini penting untuk disebarkan kepada anak cucu kita sesama saudara harus tetap rukun harus menjaga kerukunan dan harus membantu apa yang menjadi kebutuhan dari Hamengku Buwono sehingga hal ini sampai sekarang pun ketika itu sudah zaman sekarang pun akan seperti itu karena tetap istilah bahasa jawanya itu ngatek ke piwulang leluhur sehingga saling menghormati dan satu hal lagi yang sungguh mengerikan adalah jika hal itu dilanggar Tuhan yang mahal hur akan memberi pengadilan mungkin ini tidak hanya berlaku bagi kedua raja ini tapi juga kita semua kalau melanggar janji pasti akan tidak baik satu hal lagi yang penting bahwa pangeran Notokusumo ini diceritakan begini beliau tidak pernah protes terlalu kasar keras dan sebagainya bahkan ketika merasa bahwa putranya itu mendapat perlakuan yang bagaimana sebagai seorang bapak anakku diperlakukan seperti ini itu diperlakuan seperti itu maksudnya oleh kakeknya disini yang mengkubuannya pertama kakek dari Notodiningrat atau putra Notokusumo yang kemudian menjadi Paku Alam Dua kadang-kadang terlalu keras ataupun sesuatu yang sangat ini tidak pas ini kalau anakku seperti ini dibeginikan itu Notokusumo selalu menyadarkan pada Anandanya kamu tidak boleh membenci kamu tidak boleh sakit hati meskipun kita kita ini sesama-sama anak raja tetapi kita harus tahu diri kita itu siapa itu pangeran Notokusumo pernah mengatakan demikian kepada Anandanya saya bisa berbicara seperti ini tidak ngoyoworo karena memang di dalam naskah babat betawi diceritakan demikian mari kita lihat selanjutnya piwulang paku alam pertama kepada anak cucu saya tidak mengungkapkannya dalam bahasa Jawa karena saya tahu di sini ada yang tidak kurang kurang pasif berbahasa Jawa tapi nanti ada porsinya yang bahasa Jawa di belakang ya begini intinya dalam hidup ini selalu terjadi hukum sebab akibat dan konsekuensinya atas pilihannya serta perolehan dari perbuatannya konteks seperti ini kalimat seperti ini ada konteksnya bahwa nanti ya nanti kita akan melihat kok muncul biulang seperti ini karena notokusma dan notodiningrat itu mengalami pengasingan dan beliau sangat yakin bahwa dalam hidup ini selalu terjadi hukum sebab akibat jika A berbuat tidak baik maka kelak akan mempulai ketidakbaikan kalau kita menyampaikan sesuatu dengan rasa kasih maka akan memperoleh kasih pula dari entah dari siapa begitu yang selalu dinyatakan oleh notokusma jadi disini orang ingin sembuh dari sakit ya harus berobat maaf ini bukan bertobat tapi berobat maaf sudah salah Mbak Arum nanti kita betulkan ya jangan dikirim dulu siap seperti ini kadang-kadang ngetiknya tipu ya maaf maksudnya berobat ingin perut kenyang ya makan ingin disayangi ya mari kita memberi kasih jangan terus ingin disayangi tapi kita malah berbuat aneaya itu tidak mungkin ini konteksnya demikian jangan berbuat aneaya karena meski diberi banyak kekayaan pasti tidak akan bertahan lama ini juga kaitannya dengan berbagai peristiwa ya peristiwanya apa nanti kita lihat setelah ini tapi meskipun pada waktu itu boleh dibilang menerima menerima ketidakadilan dari akibat intrik politik di Yogyakarta ya tapi tetap diterima oleh pangeran otoku semua ya sudah ini memang jalan hidupku demikian ya mari kita lihat lagi mungkin bagi Bapak Ibu yang dulu pernah mengikuti berapa ya tiga tahun atau empat tahun yang lalu saya pernah menyampaikan pula rute perjalanan pangeran otoku semua ya jadi disini mungkin yang perlu disampaikan adalah mengapa mengapa sampai harus dibuang karena di Yogyakarta terjadi apa ya siapa ya nanti yang akan menggantikan Hamengku Buwono pertama ya setelah beliau surut wah padahal ini pangeran otoku semua itu termasuk putra yang disayangi ya bisa jadi ini pangeran otoku semua nanti yang akan menjadi raja di Yogyakarta nah hal ini kemudian oleh Belanda yang pro sana kemudian yang ingin mengubrak abrik ketentraman di wilayah Yogyakarta ini lalu membuat intrik-intrik politik nah sehingga akhirnya harus disingkirkan dari Yogyakarta mari kita lihat perjalanan beliau dari Yogyakarta bisa dilihat peta ini dimulai dari 18 Desember melewati Prambanan Melasem Boyolali Solo Tigo Lawanu kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Ungaran lalu ke Semarang nah ketika perdebaran itu mulai sangat mendera Pangeran Notodiningrat yang waktu itu masih muda ketika seluruh apa ini seluruh agem ageman yang dipakai yang masih masih menunjukkan kepangeranan itu juga harus diganti kemudian apa namanya senjata istilahnya pusakanya ya pusaka Notodiningrat juga harus dititipkan istilahnya dititipkan oleh pejabat di Semarang setelah itu perjalanan dimulai lagi menuju Betawi tetap melewati kota Kaliwungu Kendal Batang Ngastinoloyok ini juga salah ketik ya nanti kita pangom pangom muncang bukan itu kayaknya Bandung Cianjur Cipanas Megomendur Bogor Cimanggis ya sebentar ini nanti saya cocokkan dengan teksnya disini ya ya selama perjalanan pengasingan tersebut Noto Diningrat yang wadah waktu itu sebagai pengantin baru dan harus meninggalkan istrinya itu istrinya yang di Jogja diteror dengan kabar yang menyedihkan ya tentang nasib keluarga yang ditinggalkan bahkan istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh seseorang ini didesus-desuskan ke pangeran Noto Diningrat sampai terpukul hatinya namun selalu dikuatkan oleh ayah handanya dalam pengasingan ini pula Noto Kusumo dan Noto Diningrat mengalami percobaan pembunuhan nanti kita lihat apa saja yang menjadi yang mereka alami ya ada ada satu peristiwa di babat Pakualaman ya di babat Pakualaman itu diceritakan oke ya setelah ini ya mungkin sebentar ya yep nah tadi sudah mendelp-mendelp mau mati ternyata lupa di cas mari kita lanjut nah kesaksian Noto Kusumo tentang suratan hidupnya dengan Noto Diningrat selama menjalani pembuangan diceritakan kepada putranya Noto Diningrat begini lelakoni ramak mulan mami ya ini kalau tidak salah dalam tembang kalau dilihat guru lagu guru wilangannya meskipun tidak selesai tampaknya ini dandang gula ya cepat anji lelakone tamam mulan mam sangkeng konang onang tomo mati putih mati putih leluhu 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 tanpakan di tanpakan doh muska prangten cipta mung sumara takdir disini titik titik-titik titik-titik karena tidak tercantum disini jadi intinya beliau menceritakan begini perjalanan hidup ayahmu dan aku telah menjadi gunjingan banyak orang dan bagai pesakitan yang mistah sudah menjadi kehendak yang agung aku tak bisa memilih datang kenong andum milih aku tanpa daya aku tidak berteman sama sekali aku hanya bisa berserah diri pada takdir sang pencipta jadi begitulah ya ini kisahnya pangeran Notokusmo yang waktu itu sudah menjadi aku alam pertama menceritakan kisahnya kepada cucunya jadi ayahmu dan aku itu ya menjadi gunjingan kenapa menjadi gunjingan banyak orang karena beliau berdua itu kan disingkirkan kayak nek wong jahat kayak kayak seperti itu di dalam teks juga diceritakan itulah orang-orang jahat itu harus disingkirkan biarlah nanti akan menerima apa dia itu dia akan menjadi raja di Yogyakarta siapa dia tahu apa dia ada suara-suara seperti itu dianggapnya beliau Notokusmo ini kan cengkusi ini dianggapnya akan merebut padahal tidak dalam benih hati kecilnya pun tidak tidak menginginkan seperti itu karena apa karena beliau sudah menep sudah benar-benar mengikuti arahan dari ayahandanya mengkebono pertama bahwa apa-apa ikutlah pangeran Adipati dukunglah maka didukung tapi karena ada yang serik apa ya serik bahasa Indonesia akan ada yang tidak yang tidak sukalah jadi sehingga di fitnah nah inilah ya kita bisa mengapa hal ini selalu saya ceritakan kepada poro sederet di Trahudiono karena peristiwa ini kita kalau melihat bagaimana perjuangan beliau wow hebat sekali monggo ya kita harus bisa mempertahankan mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh pangeran Noto Kusumo dan Noto Diningrat selanjutnya di sini ya bos kapranten cipta mong sumarah takdir ini yang harus kita ketahui pula bahwa aku hanya bisa berserah diri pada takdir sang pencipta selanjutnya empat kali percobaan ya ini di dalam tulisan Pak Tiptio dan saya di buku Noto Kusumo pangeran Noto Kusumo ya itu seperti ini upaya pembunuhan pertama dipercayakan kepada seorang jururawat bersama Mastri yang ditugusi merawat kesehatan ayah dan anak itu dengan cara berpura-pura akan mengobati tapi padahal sebetulnya itu racun tapi ketika akan diberikan dia tidak jadi karena apa melihat Noto Diningrat ya melihat Noto Diningrat dan waktu itu masih muda dan tampak keduanya itu sangat apa tidak bukan orang jahat lah kalau dilihat dari sekarang seperti itu yang kedua seorang membubukan racun ke dalam makanan dan minuman yang mereka terima setiap sore sehingga lama-lama keduanya menjadi keracunan yang hebat tubuh kalau di dalam naskah itu tubuhnya sampai melebuh sudah sekarat selain itu juga beliau berdua ini di apa di penjara dilebok dimasukkan di satu penjara yang tidak ada jendela atau apapun jadi pengap sekali bisa dibayangkan itu sudah sudah istilahnya sudah sekaratnya tapi berhasil ditolong oleh seorang upas bernama Jakob Sari dengan menggunakan jimat sayang sekali jimatnya itu jimat apa tidak diceritakan di dalam naskah hanya menggunakan jimat mungkin dari sumber lain mungkin dari sumber sejarah dari asik di sini emas-emas mbak-embak bisa menemukan bahwa ini info-info ini masih terbuka untuk dilengkapi ini yang kedua yang ketiga mari kita lihat pembunuhan yang ketiga percobaan pembunuhan dilakukan oleh Waterloo yang mengunjungi penjara dalam keadaan maku jadi dia ngatong-ngatong ke perduang sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh akan membunuh mereka berdua itu akan membunuh Noto Kusuma dan Noto Diningrat lagi-lagi orang ini yang akan membunuh dua pangeran ini tidak sampai hati melihat ketulusan dan kepasrahan kedua beliau ini dan di dalam teks disebutkan atas kemurahan Tuhan semua ini bisa dilalui tanpa akhirnya harus meninggal ya percobaan pembunuhan keempat dilakukan oleh seorang komandan jaga dengan menggunakan sebuah kolok tetapi juga ketika melihat wajah beliau berdua tidak jadi nah ada apa beliau berdua mempunyai apa yang jelas ajian beliau adalah kepasrahan dari berbagai percobaan percobaan ini dari peristiwa dari Yogyakarta ke Batavia kemudian pulangnya melalui Surabaya kembali ke Jogja dari hinaan-hinaan cercaan-cercaan dan pujian-pujian ini akhirnya nanti akan melahirkan piwulang Sestrodi tapi disini saya tidak menyampaikan Sestrodi karena mungkin Mbak Mas-Mas Bapak Ibu semua sudah terlalu sering mendengarkan saya tentang piwulang Sestrodi itu bagaimana dan implementasinya bagaimana tetapi kalau nanti memang dibutuhkan saya punya PPT mungkin suatu saat bisa di ini ya Bu bisa diceritakan iya sudah siap kalau Sestrodi karena sudah sering dipaparkan iya iya monggol aja kita sampai ke peristiwa pengucilan peristiwa pengucilan dengan serangkaian upaya pembunuhan meninggalkan luka yang dalam dan walau bagaimanapun sehebat pasti ada rasa apa ya bagaimana rasa sakit itu pasti tetapi itu semua bisa dijalani berkat ini tekanan fisik dan mental itu dijalannya dengan penuh kesabaran sebagai sebuah laku menuju kesampurnan oleh sebab itu di dalam butir-butir Sestrodi ada suci sabar kuat ya itu semua butir-butir gemi dan sebagainya itu nanti dibicarakan sendiri ya Mbak Arum dan bagaimana mungkin kita bisa bermain-main bermain bukan bermain-main tapi bisa tukar pikiran tentang bagaimana implementasinya sekarang ya kemudian atas bantuan residen dan campur tangan Eisel Dik ini yang telah mengenal secara baik Noto Kusumo dan Noto Diningrat selama beliau berada di Yogyakarta akhirnya yang semula Noto Diningrat Noto Kusumo dan Noto Diningrat ini akan dieksekusi hukuman mati ya itu bisa dibatalkan ditunda akan dilakukan dan akhirnya ditunda karena apa karena ini peran dari kedua residen ini ya sayang sekali saya belum bisa belum bisa menyampaikan siapakah si Ais Lejik ini tapi perannya cukup besar di Pakualaman karena jasa beliau juga segala apa bisikan-bisikan yang yang apa berseliweran bisikan-bisikan yang berseliweran yang didengarkan kepada Noto Kusumo dan Noto Diningrat itu ditangkis oleh residen Esledi ditangkis tidak demikian itu hanya fitnah itu hanya melemahkan untuk panjenengan berdua jangan seperti itu jangan ngelokro itu justru dari residen ini kedua residen ini yang sudah akrab di Pakualaman ketika beliau bertugas di Yogyakarta kalau di saat liburan di saat selok itu di saat senggan pasti ke Pakualaman di Pakualaman beliau ini juga disuguhi apa disuguhi cerita-cerita di dalam naskah yang ada di dalam naskah terutama yang Ais Ledik ini sangat akrab dengan Pangeran Notogusumo dan putra-putranya baik hati seperti orang Jawa dan saya pernah mengenal Nyonya Ais Ledik di dalam mimpi tapi itu tidak diceritakan di sini oke lalu eksekusi berhasil ditunda menunggu keputusan dari gubernur jenderal yang baru yaitu John Willem Jensen masih lanjut pengucilan ya Jensen melakukan pembakaran dan gudang logistik dan tempat sarana umum di Batavia nah mengapa dia melakukan itu ini salah satu strategi untuk melumpuhkan Betawi yang waktu itu yang diperkirakan ketika Inggris berhasil menguasai Batavia tidak ada fasilitas yang dapat dimanfaatkan nah dari peristiwa ini lahirlah Babat Betawi kalau kita membayangkan Babat Betawi itu pasti isinya tentang Betawi itu apa di sana ada apa di sana ada gedung apa wilayahnya berapa di di Babat Alas atau ditata oleh siapa begitu ya tapi tidak ternyata Babat Betawi yang ada disimpan di Perpustakaan Widjo Pustoko tidak hanya di sini saja ternyata Babat ini juga sudah disalin dan ada di Perpustakaan Sonop yang milik Perpustakaan di Kasunanan ada di sana ada juga di PNRI nah Babat Betawi ini menceritakan tentang Jebluk Jebluk Tentang Inggris datang ke Batavia karena itulah kemudian muncul Pakualaman nah seru sekali ini nanti tapi Babat Betawi ini berbeda penceritaannya dengan berbeda gaya penceritaannya dengan Babat Pakualaman kalau Babat Pakualaman itu mengkisahkan tentang apa saja yang terjadi di Pakualaman di Pulau Pakualaman mulai dari Pakualam pertama sampai dengan Pakualam sedikit Pakualam lima yaitu disini diceritakan tentang lah siapa yang sebentar ya saya tapi ini akan saya ceritakan khusus nanti di saat Pakualam pembicaraan tentang Pakualaman Pakualam enam nanti akan saya ceritakan secara khusus tentang Babat Pakualaman tentang keluarga Pakualaman siapa saja kemudian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di situ pergantian penguasa kemudian ada piulangnya bagaimana ke juga tari-tarianya apa saja ketika ada upacara adat kemudian tentang kekancingan diberikan oleh siapa juga tentang gunung merapin jeblok gunung sembawa meletus juga diceritakan di Pakualaman tapi tunggu tanggal mainnya entah bulan apa kita akan membicarakan tentang Pakualam ke-6 lanjut ke sini bahwa akhirnya sementara itu Jensen dan pasukan Belanda menghindari serangan Inggris melarikan diri menuju Semarang menyertakan Noto Kusumo dan Noto Diningrad sebagai tawanan dan sementara itu ketika menuju ke Semarang justru Noto Kusumo dan Noto Diningrad Dilarikan ke Surabaya Wah ini suatu ketika kalau Udiono muda itu melacak jejak itu juga asik juga kemana saja tapi sayangnya tidak detail diceritakan di tempat apa bagaimana yang jelas ketika perjalanan-perjalanan ke tempat ke tempat itu jangan bayangkan seperti sekarang naik mobil atau apapun yang bisa menyamankan tubuh enggak beliau itu dibawa dengan pedati gelodok-gelodok jam 3 pagi harus bangun di opiak-opiak ayo segera segera bangkit ayo segera berangkat kita harus segera ke kota tujuan yang lain untuk menuju ke Batavia kan pagi-pagi jam 3 harus sudah berangkat padahal tidak ada lampu jadi sering keblok keblok berosok apa ya rodanya itu mendilip ke bawah terperosok terperosok jadi rodanya terperosok sehingga harus turun semua harus ikut ngangkut rodanya membetulkan lagi durung belum juga kalau itu hujan tetap harus berjalan semua harus berjalan juga saya dulu-dulu kalau menceritakan peristiwa ini pasti pasti akan rasanya ikut menangis ya karena perjalanannya begitu menderita sekali tetapi ternyata penderitaan itulah yang membuat notoku suma dan noto diningret menjadi pribadi yang kuat karena selalu berdoa kepada sang maha kuasa selalu diberi pengertian bahwa oh oh demikian ya hidup ini ya banyak yang lebih menderita dan sebagainya mari kita lanjut ke slide berikutnya pada akhirnya di solotipok Jensen beserta pasukannya terdesak menyerah lalu terjadi perjanjian tuntang ya ini menurut sumbernya mungkin ini nanti saya ralat mur dias tomo mur bukan mus saya yang ngetik keliru Thomas ya raffles disini bertanggung jawab atas pemerintahan inggris di jawa akhirnya raffles ya yang harus bertanggung jawab nah notoku sumo dan noto diningret bisa dikembalikan ke yogyakarta oleh setelah raffles memahami dengan baik situasi politik yang berkembang di keraton yogyakarta bahwa terbukti bahwa noto diningret dan noto pusumo itu tidak bersalah jadi bisa kembali ke yogyakarta bersama berkumpul bersama keluarga ya berapa 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 naskah periode paku alam kedua kalau periode paku alam pertama itu juga ada dua naskah ada beberapa naskah tapi disini yang jelas yang jelas yang jelas ada naskah kiai jati pusoko kalau PA1 ya ini ini PA2 saya berbicara paku alam 1 ya ada kiai sarah sarah darmo berupa sair kemudian juga ada juga ada kiai jati pusoko kiai jati pusoko itu yang yang menceritakan tentang para raja di Jawa mulai dari pandemahan sinopati sampai dengan paku alam pertama paku alam pertama ada enggak ya tidak ada karena beliau yang pada zaman beliau ini ya yang membuat dua naskah ini cukup terkenal dan sering dipamerkan pada tamu-tamu yang hadir di paku alaman ya dan dari naskah ini diketahui terutama yang kiai jati pusoko yang paku alam pertama yang membuat yang menyalinnya itu membuat tentang karakter-karakter para raja sehingga ya baik dan buruknya ada di situ kita lihat periode paku alam kedua ini ada babat belarutan babat belarutan itu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di Yogyakarta ya waktu itu sangat kacau ya sebentar ya ini saya sambil buka buku karena tidak mungkin saya sampaikan semuanya di sini kemudian kalau serat ambio itu juga dinamakan kibrom tawredayu nama-nama di paku alaman itu nama naskah-naskahnya bagus-bagus dan ada maknanya kemudian juga di sini ada babat tiponegoro babat metawes soho condronoto nah ini sudah pernah ya babat metawes kita bicarakan ya bagaimana tentang panembahan xenopati ya dan itu menjadi kisah yang sangat menginspirasi membuat kuatnya paku alam dua ya di dalam naskah ini diceritakan mulai dari babat alas mentahok sampai dengan jahanya panembahan xenopati ini yang babat matawes ini di sini ada juga disebutkan oleh disitipkan oleh paku alam dua begini perlu loh ya membaca naskah-naskah itu ya di sini juga ada piwulang sestro piwulang sestro yang harus kita pahami kita praktekkan demikian pesan paku alam dua di dalam babat matawes kemudian di dalam babat matawes itu juga ada ada teks condronoto yang tadi sudah saya katakan condronoto itu menyondro menyondro itu apa ya istilahnya begini raja ini demikian sikap dan wataknya dan apa istilahnya keputusan keputusan politiknya keputusan pikir dan rasanya kemudian bagaimana akibatnya itu ada di teks condronoto kemudian ada babat sinelan nasehah babat sinelan nasehah ini menceritakan tentang kisah babat tetapi diselingi nasehat 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 nasehatnya coba ini peristiwa misalnya peristiwa wafatnya Hamengku Buwono keempat dikisahkan di sini maaf Hamengku Buwono ketiga dikisahkan di sini terus si penulis ini mengkisahkan pada zaman dulu juga ada peristiwa yang mirip seperti ini apa yang bisa kita peroleh dari peristiwa tersebut nah pada intinya di dalam babat sinelan nasehah itu peristiwa sejarah yang diketahui oleh si jurutulis atas prakasa Paku Alam kedua itu ditarik ke belakang yang belakang ditarik ke depan disisip-sisipkan sehingga kita itu selalu mendapat piwulang-piwulang dan pasti piwulangnya itu yang banyak becek ke titik Allah ketorok ya disini perbuatan baik akan bisa nanti juga akan diketahui yang jahat juga akan diketahui dan semua ada konsekuensinya seperti tadi kita lihat bahwa ada hukum sebab akibat tadi ya ya itulah hebat sekali ya kemudian ada Sestro Ageng Adhidharmo disini Sestro Ageng Adhidharmo kalau saya mengucapkannya SAA menyebutnya SAA disitu ada dongeng-dongeng untuk anak-anak bahkan ada cerita kancilnya tetapi paroh pertama itu tentang yang anak-anak kemudian paroh kedua itu yang tentang untuk orang dewasa itu sudah banyak berpikir kita banyak ungkapan-ungkapan yang saya sendiri perlu dengan tim itu perlu berdiskusi bersama ini maksudnya bagaimana Sestro Ageng Adhidharmo dengan membaca Sestro Ageng Adhidharmo ini kita menjadi tahu banyak disampaikan disini bagaimana orang orang hidup itu harus Eling Eling Lanwas Podo dan juga di dalam Sestro di Suhur kalau saya memanggilnya sesi ya jadi semua naskah ini ada panggilannya untuk saya aku aku belum membaca sesi lagi padahal maksudnya belum membaca Sestro di Suhur lagi ini sudah sering saya sampaikan juga memuat 87 tokoh yang bisa diteladani baik itu misalnya tokoh para nabi kemudian sahabat nabi Muhammad ada juga para raja-raja kafir ini beliau itu raja-raja ini mendapat mendapat keistimewaan dari Tuhan itu juga diceritakan tetapi kita bisa memetik hikmahnya kalau sesuatu dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau apa ya istilahnya mengabaikan piulangin gusti ya akhirnya celaka kemudian seratromo arjuno wijo yoso kempalan dengeng nih wah ini bagus-bagus semua kalau nanti satu persapul diuraikan tapi tidak semua orang tidak semua orang telaten mendengar dongengan saya ini karena karepe oposi hiki dongengan seperti ini kempalan dongeng selalu saya ceritakan nanti ada belegeduong belegele dudu uong bahwa orang yang sering berbohong terus-menerus itu akhirnya pasti akan celaka kebohongan sedikit ditutupi kebohongan yang lain akhirnya harus selalu berbohong oleh sebab itu jangan berbohong itu di dalam kempalan dongeng serat piulang estri ini nanti yang akan kita lihat dan ada juga taju salatin atau kisah rahmadu brojoma budo oke lanjutnya sudah hampir selet lagi mungkin kita lihat salah satu naskah tadi disebutkan ada serat piulang estri ditulis awal saat penulisan tahun 1837 kita tahu bahwa Paku Alam kedua bertahtah 1830 sampai 1858 pemerakasa penulisan serat piulang estri itu Paku Alam kedua berdasarkan pesan Paku Alam pertama jadi Paku Alam pertama itu menyampaikan begini meskipun anak-anakmu dan cucumu itu sudah kau beli pelajaran kau ajari bermacam-macam tapi sebaiknya piulang-piulang ini kau tulis akhirnya ditulislah piulang ini menjadi dijuduli serat piulang estri tetapi isinya tidak hanya untuk perempuan saja nanti juga untuk laki-laki dan disini Arya Surya Nengrat diperintahkan oleh ayah-andanya untuk mengajarkan piulang tentang peranata pernikahan maksudnya begini sebelum seorang memasuki jenjang pernikahan membentuk keluarga itu tidaknya ada persiapan-persiapan nah persiapan-persiapan inilah yang di kemukakan dalam serat piulang estri di dalam naskah ini termuat pula suluk batik suluk tenun dan suluk tani disini bukan suluk suluk kocop kocor itu tidak seperti itu tapi suluk disini maksudnya adalah perjalanan perjalanan suatu perjalanan dari apa ya tidak tahu kemudian tahu tahu tentang Tuhan dan sebagainya disini ada suluk batik perumpamaan orang metafora lebih tepatnya metafora metafora orang membatik perempuan membatik nanti ada kain dibentangkan itu ibaratnya alam kemudian bagaimana sikap membatik itu harus memilih kain yang bersih itu metafora apa kemudian malamnya itu dimetaforakan apa itu disitu dijelaskan semua sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa seseorang sebelum masuk ke jenjang perkawinan hendaknya podo-podo resie podo-podo resie baik yang laki-laki maupun perempuan kalau yang kalau mempunyai kisah-kisah masa lalu ya sudah tutup masa lalu itu ditutup sekarang harus itu baru istilahnya kalau nanti di suluk tani itu ladangnya diresii gitu ya jadi maksudnya hatinya itu dibersihkan dari rumput-rumput liar karena rumput itu selalu tumbuh ya selalu tumbuh dan bisa akan menutupi keindahan kalau rumput itu menjadi liar jadi hati seorang wanita sebelum memasuki pernikahan itu harus diresii tidak hanya hatinya saja tapi juga kesehatannya ini berlaku tidak hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki dan bagaimana pipulannya kita lihat di slide berikutnya ini sudah hampir malah sudah satu jam sebentar ya ini satu lagi nanti di seratu ulang esri ini sebagian kecil saja yang saya ungkapkan tidaknya perempuan dalam bertutur kata diekspresikan dengan manis ini setelah menikah sebelum menikah pun juga tidak boleh cemerut tidak membentak membentak kalau dinaskah lain berbunyi demikian kalau akan marah itu ya cobalah ketika akan marah bagaimana ekspresinya pasti yang tadinya manis menjadi seperti danowo seperti raksasa coba mas-mas mbak-mbak disini kalau marah nyur ngocok mesti nyur langsung wah nyunsewum apa apa ini matanya mendelik meluluknya menjadi wah mecucu ya pajahnya menjadi memerah ya itulah maka dari itu kalau kalau ini tambahan saya ya bukan dinaskah dimana-mana bawa kocok nanti kalau mau marah cepat-cepat ngocok nah gak elek ah kasih ngorah seperti itu ya jadi membuat wajah tidak cemberut itu juga latihan ini dinaskah ini ini benar biasakan untuk senyum tapi senyumnya dari dalam jangan senyum dibuat-buat ya karena senyum dari dalam itu meskipun nanti tidak tersenyum tampaknya akan tersenyum nah sekarang kita akan tahu ya uang terus masuk di suatu ruangan pasti ruangannya akan menjadi panas sudah akan menjadi tidak enak oleh sebab itu janganlah cemberut juga jangan bersuara membentak-bentak ini ini piwulang benar ini ya tidak piwulang saya piwulang saya hanya berbekal cermin tadi ya dalam melakukan pekerjaan pekerjaan tidak hanya bersikap sigap terampil dan cekatan sebetulnya ini di dalam naskah diibaratkan mungkin nanti bisa berbagi bersama saya lupa-lupa ingat berarti lupanya dua ya diibaratkan anu ini dulu filosofi jari itu jempol telunjuk kemudian jari jari tengah jari manis kelingking ini ada semua piwulang esri juga disebutkan yang saya masih teringat ya yang ini tadi yang jari manis tadi harus diekspresikan manis tidak membentak itu di saya yang ingat dua ini ya tidak membentak mentak dan cemberut itu jari manis kemudian yang terampil dan sigap itu jari kelingking kelingking itu saya ingat dua yang telunjuk itu kayaknya pitudo hubungannya dengan pitudo kemudian yang yang jari tengah oh ini tiba-tiba ingat ya jari tengah itu ini karena yang khusus teks ini tentang yang perempuannya jari tengah itu mengunggulkan suami yang jempol itu sentiko gitu ketika bertindak harus berlandaskan rasa tulus ikhlas dan penuh syukur ini masuk di jempol tadi ya menjaga rahasia suami dan keluarga ini dalam teks juga disebutkan nah kalau kita introveksi diri mungkin kita pernah loh ya kadang-kadang malah eh 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 nek bojoku eh suamiku eh istriku eh anakku tuh gini-gini-gini tau malah disebarki macam-macam ya tanpa sadar tapi kalau sudah membaca naskah seperti ini oh iya-iya gak apa lo membuka rahasia rumah tangga seperti itu tapi memang enaknya membuka naskah itu kadang-kadang terus membuat kita menjadi sadar eh lala cibule kalau bosan jawab oh begitu tapi saya kadang-kadang kalau ini sedikit cerita kalau saya mengungkapkan apa di dalam naskah nanti pasti beberapa hari kemudian ngalami berarti nanti saya akan membicarakan eh anakku begini loh oke kembali ke sini tunggal satu slide nanti seorang suami tidaknya mencintai istrinya dengan penuh kasih tadi di atas pun juga demikian perempuan harus menyayangi suaminya dengan tulus dan sebagainya disini mencintai istrinya dengan penuh kasih dan tidak berkurang kasihnya meski tersudut dalam perselisian ini para suami bagaimana ini nanti silakan berbagi ya disini di forum ini nanti bisa saling mengisi tidak berkurang kasihnya meski tersudut dan dalam perselisian nah disini kan di dalam naskah disebutkan oh jocengkiling jangan sangka sampai ngampleng atau menyakiti perempuan ya itu tidak boleh seperti itu mampu mencari solusi atas suatu permasalahan dengan bijaksana tanpa ada kekerasan tidak menganggap bahwa bekal utama dan terpenting dalam membina keluarga adalah pengupayaan harta benda sehingga mengapaikan keharmonisan cinta kasih ini sinetron banget ya kayaknya di sinetron itu pasti dikatan cinta di sinetron itu pasti alasannya saya itu kan bekerja untuk mu ini benar-benar dari teks tidak menganggap bahwa bekal utama dan terpenting dalam membina keluarga adalah pengupayaan harta benda kalau kita membaca naskah lain di dalam astro broto berbeda lagi karena ada delapan dewa ada dewa ada dewa surya yang kamu harus punya harta benda ya karena tanpa harta benda tidak bisa apa-apa nah itu pembicaraan tentang astro broto memang harus ada keseimbangan tidak bisa tanpa kekayaan oleh sebab itu harus bekerja itu di dalam teks disini pun di naskah juga di piulang estri juga disebutkan demikian ya tapi jangan mengunggul-unggulkan nomor satu adalah kekayaan karena kekayaan tidak akan dibawa mati meskipun itu menjadi sarana ketika hidup yang penting disini mengabaik meng meng mengindahkan keharmonisan cinta kasih cinta kasih itu bisa terwujud ketika kita selalu bersyukur disini oleh sebab itu di naskah juga disebutkan pandai-pandailah bersyukur karena dengan bersyukur itu kita tidak merasa kekurangan apapun terasa cukup nah ini yang saya sebutkan baru satu naskah ya kalau enggak nanti bisa sampai sesaklapan ya sampai minggu paling lagi mau gak lanjut terakhir mati penuh ini ini sudah selesai dan disini ada gambar serat sawat wiloyok kusumo jono disini ketika dalam naskah paku alaman ketika ada teks yang menceritakan tentang paku alam pertama itu biasanya akan dihiasi dengan gambar ini gambar ketika memasang gambar ini memakai gambar ini kalau ini nanti akan dibicarakan lebih khusus mungkin oleh Gusti Putri sendiri atau bagaimana tentang iluminasi naskah yang kemudian dialihwahanakan dalam motif-motif batik salah satunya ini ada wiloyo kusumo jono disitu ada wiloyo wiloyo ini puletan ya ini puletan puletan itu saling mulet saling mengikat ya antara baik dan buruk menjadi satu baik dan buruk menjadi satu tetapi janganlah takut dikatakan buruk ataupun dikatakan baik tetap sama karena semua itu adalah pemberian Tuhan dan kita harus selalu maturnuon dumateng gusti apapun itu yang menyakitkan apapun itu yang membahagiakan pasti ada hikmahnya demikian maturnuon wah sangat menarik kita berikan tepuk tangan aduh maturnuon sangat ibu sati saya sampai melongo mendengarnya mendengeng ya mendongeng maaf ya dan piwulang piwulang itu tentunya sangat-sangat berguna bagi para anggota terah Pakualaman ini dalam bersikap dalam menjalani kehidupan ini baru dari PA1 dan PA2 dari Pakualam 1 dan Pakualam 2 nanti masih ada lagi rangkaian-rangkainnya nah sebelum saya berpanjang lebar kita buka sesi tanya-jawab monggol silahkan menulis di mana di apa di chat atau langsung menyebutkan nama sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan ini ada dari Bapak KRT Bambang Priono nah tadi Bu Sakti ngendiko bahwa ada petilasan ya yang sampai melewati Cimangi segala macam apakah apakah ada nama desanya di Cimangis tersebut monggol ya Pak Bambang Sugeng Sonten apakah petilasan-petilasan terutama di Cimangis ya ada nama desanya tidak semua menyebut nama tapi kalau itu suatu ketika dibutuhkan nanti tim perpustakaan pasti akan mencoba menelusur ya nama-nama itu bisa digolei ya atau sebentar saya buka kepean saya ini ya kepean saya itu saya tuh makanya buku tulis begini ya saya tulis puno sekali ya saya itu puno yang penting buat dibaca buku iya 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 mungkin suatu ketika Cimangis ya nanti saya carikan kata kuncinya itu nanti saya lacak ke ke maskahnya Pak Bambang memang ini asik sekali kalau kita tahu di desa mana melewati mana itu bisa bisa itu ya bisa tahu suatu ketika bisa nampak tilas ke sana atau mungkin ada info bisa kami peroleh Pak Bambang belum ada kebetulan saya ada lahan di Cimangis kalau di tempat saya alhamdulillah jadi tidak usah kari lahan lagi saya buat petilasan di sana nanti tinggal ngundang-ngundang ya Pak Bambang tangan setuju siap siap kita beralih pada pertanyaan yang kedua tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan Sugeng Rawo Mas Suryo Bimantoro Putra Dalem Mas Suryo apa kabar oke mungkin sedang ada ini ada keperluan baik kita lanjutkan ini pertanyaan dari Mas Don Basuki apakah tradisi penulisan serat masih sampai sekarang masih ada sampai sekarang monggo bu iya tradisi kalau jadi begini pada masa Paku Alam pertama sampai dengan Paku Alam ke ke keempat itu penyalinannya masih muterani dari naskah beruruh Jawa ke huruf Jawa juga tetapi kalau dari Paku Alam lima sampai ketujuh itu sudah ada dari menyadur bahkan dari prosa dari huruf ketikan karena sudah ada ketikan dijadikan di alih di alih aksa bukan alih apa namanya itu tembang ataupun prosa nah kemudian pada zaman Paku Alam ke delapan itu sudah mulai ada salinan latin yang dilakukan di perpustakaan itu dari aksara Jawa ke aksara latin kemudian kemudian pada masa Paku Alam sembilan sudah mulai juga sudah gencar pada masa ini dari segala aspek penyalinan dari aksara Jawa ke latin kemudian keterjemahan lebih-lebih kemudian dilakukan langkah yang maju ke apa pengungkapan kembali hasil kajian jadi tapi untuk penyalinan aksara latin ke latin tidak dilakukan maaf Jawa ke Jawa tidak dilakukan pada masa sekarang Jawa ke latin alih aksara Jawa ke latin dilakukan begitu J J kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada dari Mbak Auli Grasinta izin bertanya apakah perpustakaan Paku Alam terbuka untuk umum kebetulan putri saya suka sekali belajar sejarah nah ini gimana Bu J di terbuka untuk umum ya terbuka untuk umum hari Senen sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 tetapi kalau pas covid ini bagaimana kayaknya belum ya belum ya kalau pas covid ini harus dengan izin khusus kalau memang sangat menginginkan apalagi ini terah Paku Alaman keluarga Hutyono dengan izin khusus dimungkinkan seperti itu Njieh karena bagus mbak ada secara disini ada asip-asip sangat mendukung Monggo Njieh juga nanti ada beberapa yang sudah dialeaksarakan bisa dibersani kalau kesulitan tim perpustakaan akan membantu dengan senang hati disini Gusti di sini terbuka untuk membantu bincang-bincang saya saksi sendiri waktu itu saya lagi main-main ke puro sama kanjeng Gusti dikenalkan sama Bu Saktir saya ditaruh di perpustakaan wah luar biasa istrinya rasanya nggak pengen pulang sama ada kitab pusaka yang isinya jenis-jenis keris segala macam itu salah satu bidang minat saya itu saya someday akan mampir lagi Njieh Mas Don Monggo tindak mampir malih saya termasuk yang alhamdulillah melihat original babat pakualaman itu wah luar biasa saudara-saudara yang lain harus lihat itu luar biasa itu harta karun yang kita punya itu dan bukan punya pakualaman saja ini punya Indonesia ini luar biasa Njieh leras Mas Don saya juga sudah melihat dan yang ada cuman gini ih jaman dulu loh ya gitu ya jaman dulu udah ada buku sebagus ini gitu yang ada hanya bengong ngeliatin dan kagum jujur kagum sekali dengan karya-karya dari para adipati yang bertahta ini dan gimana ya seperti kalau kita mengagumi karya misalnya kayak di misalnya Borobudur jaman dulu nyusun batu segitu beratnya pakai apa segala macam di sastra ini juga begitu buku-buku di dalam yang ada di perpustakaan ini jadi monggo silahkan kita ber apa namanya berkunjung ke sana oke disini ada lagi dari dari Mbak Ika Pawita saya terkesan dengan nembangnya Bu Sakti jadi zaman dulu Kanjeng Gusti apa selalu nembang bila Maringi Pitutur ke Putrawaya bagaimana Bu Sakti aduh pertama-tama Mbak Ika maaf ya ini suara saya itu pas-pasan sekali jadi ya kendel-kendelan ini tadi ya Bu itu tadi pas-pasan ya Bu pas note pas nyanyi me ini ngelaras seksat tentang apakah zaman dulu Kanjeng Gusti kalau Paringi Bulang pakai nembang tidak 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 memakai nembang dan ini hanya dituturkan begitu saja nanti ada juru tembang tersendiri ada juru tulis tersendiri jadi seperti Pipulang Esri ini tadi Kanjeng Gusti sebagai pemerakarsa menghendaki saya tadi diberi Pipulang seperti ini oleh Ayah Anda demikian 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 lalu si juru tulis yang juru tulis tadi menuliskannya jadi jangan dibayangkan bahwa Kanjeng Gusti ini akan menulis sebanyak itu karena Pemerakarsa Kanjeng Gusti sebagai pemerakarsa dan ngecek oh ini kurang bagus jadi perso perso kalau ada kalimat yang kurang pas dan sebagainya saya mengatakan seperti ini karena memang terutama untuk Kanjeng Gusti Paku Alam kedua itu beliau ngestreni biambak jadi biar menyaksikan sendiri kalau ada pembacaan mocopat bahkan pada malam-malam tertentu ada mocopatan untuk kerabat untuk keluarga ditembangkan kemudian yang ada yang menjelaskan tersendiri biasanya yang menjelaskan itu Harjo Harjo Winoto eh ini saya begini karena ngomongan sama Pak Rimawan Pak Rimawan itu ada di sebelah saya kadang-kadang kalau apa-apa buka ya sebagai informasi Pak Rimawan itu adalah suami dari ibu Sakti dan sama-sama di Puropako Alaman iya jadi jadi bisik-bisik ini ngomong-ngomongan begini ya ya Jowinoto itu ahlinya dalam menganalisis ya menganalisis mengurai kata-kata yang kurang paham anak-anak cucu-cucu itu ada yang kurang paham dijelaskan jadi ada mocopat ada ditembangkan kemudian dijelaskan ditembangkan dijelaskan dan itu rutin seperti itu dilakukan selapan dino bisa kadang-kadang bahkan kalau pada masa-masa tertentu setiap malam Jumat atau apa itu juga ditembangkan sehingga para putra-putra wayah-wayah sederak-sederak itu tahu tentang sejarah penting loh ya tadi mbak siapa ya yang senang sejarah belajar sejarah putrinya mbak Auli putrinya mbak Auli iya mbak putrinya mbak Auli monggo itu bagus sekali nanti mari ditulis mbak Auli putrinya apalagi ini peninggalan-peninggalan paku alam kelima juga ada beberapa karya yang bisa dibuka ditulis lagi wah ceritanya banyak sekali antara paku alam kelima dengan paku alam kedua itu karya sastranya nah ini jadi cerita lagi nih ada naskah yang ceritanya sama menyalin jaman paku alam lima itu menyalin teks dari paku alam kedua disalin persis kalimatnya persis tapi ternyata iluminasi atau lebih jelasnya ilustrasinya ada sedikit yang berbeda berbeda ternyata itu juga mengandung informasi bisa diteliti dari sosial ekonomi dan budayanya hanya perbedaan gambar sengsiji kelambunya ditutup sengsiji kelambunya kelambu bukan kelambi kelambu kelambu di kereta keretanya Sembodro sama Serikandi itu pada zaman paku alam kedua ditutup tapi ketika di paku alam kelima kelambunya itu dibuka sehingga kelihatan para putri yang ada di dalam kereta nah kajian sejarah kajian sastra dan sebagainya kami terlibat di penelitian ini sehingga tahu bahwa pada zaman paku alam ternyata memang keterbukaan sudah memang sedang digencarkan para putri-putri ayah sekolah 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 itu hanya baru satu gambar ada banyak gambar ya monggo monggo jadi datanglah ke perpustakaan kanjeng kusti paku alam ke sepuluh ini sebagai pengemban kebudayaan sungunggolo putrawayah ikut mendukung bagaimana kanjeng kusti ini semakin kuat dan kita semua punya bekal budaya maturnun sangat lanjut kita lanjutkan dengan dari mbak retno maharani adik adik udw dita apakah ada rangkuman piwulang piwulang dari babat-babat tersebut karena itu ajaran hidup yang bagus sekali dan diterapkan di masa sekarang dan masa depan mengingat anak-anak zaman sekarang yang masih kecil lebih sering melihat buku elektronik yang kebanyakan seperti ringkasan bagaimana bu inji inilah sebentar ini ini penting sekali kami semua merasakan itu penting kanjing gusti wakwa alam kaping setoso ini juga sudah merasakan sudah istilahnya sudah ngersak juga itu piwulang-piwulangnya dijadikan satu rangkuman satu buku kecil atau bagaimanalah itu nanti bisa dijadikan buku sakut bagaimana kira-kira ini apakah panjendengan-panjendengan juga akan mendukung seperti itu perlu sekali ini bentoro pangeran hario kusumo bimantoro juga ada di sini Mas Suryo apakah sudah masuk kembali iya mungkin di sini bentoro pangeran hario kusumo bimantoro atau Mas Suryo itu bisa mendukung mari kita lakukan dan tentu saja tim perpustakaan puro ini PR-nya banyak sekali dan ini perlu dukungan kita keluarga kalau kira-kira ada masukan kira-kira nanti akan bentuknya bagaimana ini kalau melihat dari yang ditulis di chat ada dari Bu Lea Santiar Tante Lea Santiar dijadikan digital seperti TikTok mungkin kalau buku mungkin kurang diminati anak-anak sekarang jadi kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang karena bagaimanapun juga kok ya sudah beda bukan hanya buku tetapi sekarang kan zamannya TikTok zamannya digital begitu ya jadi di sini memang ada jawab tanya apa ada banyak yang menyampaikan ada beberapa yang menyampaikan dijadikan digital seperti itu Bu Sakti nah mungkin kalau yang karena yang di mana di perpustakaan iya di perpustakaan ini mungkin masih masih seperti saya ini baru bisa baru bisa apa ya dengan tulisan tulisan seperti itu monggo nanti poro sedere ikut mempromosikan dengan ide-ide bagus loh ini bagus sekali Pak Setiawan Pak Setiawan Cumanang Sugeng Songten selamat sore lama sekali tidak berjumpa Mungkin ada lagi poro sedere yang masih berada di ruangan ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup acaranya mumpung ada narasumber yang mumpuni di sini mungkin ada usulan-usulan monggo sebelumnya sebelum apa mungkin ada yang mau memriko acara ini memang sebenarnya diadakan oleh Hudiono Muda Jakarta dengan maksud untuk poro sedere semua bukan hanya yang muda tetapi juga yang apa senior-senior karena kita kan belum tentu mengenal siapa sih yang menurunkan kita jadi saya rasa di sini kita tidak kita tidak mengingin bukan tidak mengingin kita tidak apa gak usah yang terlalu banyak tetapi seperti ini lebih kita lebih intim sehingga lebih enak saat kita mengenal para eyang yang menurunkan kita ini begitu jadi monggo ini rencananya akan kita apa akan kita adakan 35 hari lagi atau selapan 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 dinten ya bu selapan dinten benar gak sih bahasa jawanya nah itu di tanggal 5 Juni jadi tolong apa ditandain di tanggalan tanggal 5 Juni kita akan ada lagi kali ini tanggal 5 Juni itu kita akan membahas tentang Pakualam ke-3 Pakualam ke-3 nah yang yang akan berbicara adalah Mas W. Widyohandoyo Mas W. Widyohandoyo itu juga apa timnya Bu Sakti juga juga dari Sasra Jawa juga dan beliau ini nanti yang akan menjelaskan menceritakan mendongeng tentang Pakualam ke-3 monggo kita tunggu bergabungnya para poros derek yang ada di sini dan jangan lupa getok tular ngajak yang lainnya untuk mengenal kita tak kenal maka tak sayang ini loh jangan hanya bilang aku kejar ini keturunan Pakualam tapi siapa si Pak yang menurunkan nah ini kan kan kalau ditanya orang kalau gak bisa jelasin kan aneh ya jadi seperti itu oke mungkin ada pertanyaan oh Njeh butapi mau gue butapi di unmute rumien bu di unmute dulu Njeh belum-belom kedengeran Budes kedap itu di unmute dulu di bagian pojok ada ampun coba ini saya astu unmute waduh sayang belum denger bu belum denger kiri bawah kiri bawah bu kiri bawah ada tulisan mute nah itu di klik kiri bawah wonton tulisan mute ini saya astu unmute coba apakah bisa ini bisa keluar waduh sayang atau bu tapi nelpon saya aja saya saya masukkan ke mic disini teleponnya want sambil menunggu butapi untuk menyiapkan teleponnya monggo kalau ada yang ingin bertanya masih ingin bertanya atau disini ada yang belum pernah bergabung dengan WA grup hudiono muda dan ingin ingin bergabung monggo silahkan dimasukkan untuk para hudiono muda ini kita ada WA grup yang kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul tapi info-info terkait dengan acara-acara itu biasanya update nah juga nyiwon doa juga kalau memang bisa bisa disetujui dan bisa diterima kita kami akan mengadakan apa namanya hudiono muda pulang kampung yang kedua ya nah monggo silahkan bergabung buat yang waktu itu sudah pernah bergabung ini kita saatnya reunian tetapi buat yang belum bergabung belum pernah datang ini saatnya mencoba untuk mengikuti acara yang kami adakan ini tapi sudah telpon saya akan speaker out mau gak Budi J halo halo J Budi ini tentang apakah terdengar berapa tahun yang lalu saya membuat buku tentang paku alam dua yang kita di di tramedia itu bagus sekali mohon ditunjukkan ya mohon dipromosikan kepada itu bagus kan oke ya wanten bu bu sakti sakti wanten bukunya mungkin bisa ditunjukkan nah itu bagus sekali ini bagus sekali gak gak mahal kok itu mohon mohon apa warna kerasa untuk membeli iya betul itu buku bagus banget jenje sambun oh sambun deh jadi ibu butapi kalau ada buku yang disusun oleh bu sakti dan dijual di gramedia bu sakti ya matun bu tapi mempromosikan ya matun dan juga saya dengar akan ada lagi buku yang akan dikeluarkan ya bu semoga cepat bisa diterbitkan inje mungkin-mungkin semua lancar inje nah buat poros dere ini kita ini ibu sakti ini sudah membuat berbagai macam penelitian dan buku-buku juga sangat banyak jadi salah satunya sebentar saya buka kepean dulu salah satunya juga ini sudah terbit apa itu bu pihulang radenmas suryo pranoto nah ini juga bisa itu bisa didapatkan dimana bu ini di perpustakaan ada ya oh di perpustakaan nah ini nyewon kanjeng gusti ini di perpustakaan ada beberapa ini sudah sudah langsung ada di koordinir mbak Arung saya juga berniat gitu loh ya tante buki ini yang yang nyeret terah Paku Alam tiga ya karena kakaknya diajar di Wantoro ini pihulang pihulangnya bagus banget misalnya nanti akan dibicarakan di yang ketiga aja ya jadi apa saja pihulangnya apa saja yang ada di Paku Alam Kaping Tigo itu jangan lupa untuk mengikuti ngetan dan ini ada juga bu bu sakti dari mas doni saya mau satu dengan tanda tangan bu sakti jadi kelihatannya gak cuman satu semua bu di tanda tangan saya rasa tidak ada pertanyaan lagi coba saya coba cek lagi apakah bisa dibuat oh iya ini banyak sekali jadi ini saya nanti kita bicara-bicara bincang-bincang Jepu tentang buku yang ini tadi Jepu Jepu oke baik baik kalau begitu saya rasa acara pada sore hari ini sudah selesai terima kasih sekali pada Bapak Ibu Om Tante Pak Depude Eyang Poro Sedere yang lain sudah mengikuti acara mengenal para Adipati yang akan apa namanya yang yang telah bertahta jangan lupa tanggal 5 Juni jamnya juga sama seperti jam ini dan ditunggu saja informasinya di WA Group Lalu saya juga mau minta tolong mohon informasi kalau sudah mendapatkan informasi tersebut mohon disebarluaskan kepada Poro Sedere saya kami tujuannya adalah untuk Poro Sedere jadi kalau yang lain-lain mungkin banyak orang yang ingin juga tetapi kita utamakan dulu Poro Sedere ini supaya bisa ketemu lagi supaya bisa huyuk supaya bisa mengenal satu sama lain dan juga mengenal Eyang-Eang Ngaten mohon jangan keluar dulu Maturnuan Mas Gendong tetapi dan Pak Setiawan dan Pak Bambang dan semuanya Mbak-Mbak Mas Mas kita foto dulu jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa